Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke videonya, disini gue mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter awok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy Hanya di teknokim.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke, kita udah masuk di gamenya nih cuy Wih lagunya boleh-boleh nih Mantap, mantap Ada kayak anak metal-metal gitu ya kan Terus disini ada ini, selamat datang di Free Fire Ceritakan lebih banyak tentang dirimu kepada Kelly Disini ada beginner, intermediate, dan ada veteran Kita pilih yang master ya kan Karena kita, wah udah sih Let's troll Model belum terbuka Kita review dulu ya kan Ya, payah newbie dapet Apa namanya ini Bandel-bandel gratisan gitu lah ya Oke lah, trial lagi ya kan Bentar, bentar cuy Kita matiin dulu musiknya nih Nah, gini kan enak ini Oke, tampilannya Wow Keren sih Coba kita lihat apa aja Disini udah bisa di-download belum gak sih Oh, gak bisa cuy Gak bisa di-download Coba kita cek di shop ada yang baru apa gak Wuh, karakter baru Wuh, waduh Gimana suaranya sih, bawa suaranya Suaranya, gimana Warhead, Free Heart Warhead, Free Heart Wuh, waduh Ini pacarnya Atta Halilintar nih kayaknya nih Wuh, waduh Oh, disini juga ada ini cuy Apa, pad baru Anjay Ada gitarnya gak tuh di belakang Oh, ini desain padnya Rock and Roll ya Namanya Rocky Anjay, suara gak enak banget anjir Sumpah Gemes-gemes gimana gitu ya kan Boleh lah Namanya Dasa Oh, ini juga ada Ada karakter baru lagi cuy Namanya Swerve Wuh, 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 wuh Bertumbuk kita ya Bertumbuk Anjay Boleh lah Boleh, boleh, boleh Coba kita lihat Karakter Oh Jadi skill dari karakter Dasa itu Ini cuy Kurangi recoil saat bergerak sebanyak 5% Terus kurangi recoil umum sebesar 5% Terus mengurangi damage akibat jatuh sebesar 45% Kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 55% Wih, boleh juga nih cuy Mengurangi recoil gak tuh Untuk level maxnya Coba kita lihat Mengurangi recoil saat bergerak sebesar 10% Terus mengurangi recoil umum sebesar 10% Ini berarti yang kalau gak gerak ya Sama-sama dikurangi 10% ya recoilnya Wah Gila sih Terus mengurangi damage akibat jatuh sebesar 70% Terus kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 80% Wow Wow Kan player-player free fire itu kebanyakan kan ada yang nembaknya itu sambil gerak Terus ada yang nembaknya itu sambil diem ya kan Nah, kalau kalian pakai karakter dasa ini cuy Kalian itu recoilnya saat bergerak waktu nembak itu dikurangin 10% cuy Kalau udah level max Auto lurus banget ya kan waktu kita nembak cuy Udah sih Tidak ada kata miss-miss lagi ya kan Kalau kita waktu nembak cuy Waduh Auto Tepat sasaran gitu kan Terus mengurangi damage akibat jatuh sebesar 70% Jadi saat kita jatuh dari gedung atau jatuh dari pohon atau jatuh dari mana aja lah ya Itu damagenya itu kalau kalian tidak menggunakan skill dasa ini berkurangnya 100% ya kan Tapi kalau kalian menggunakan skill dasa ini jadi berkurangnya darah kalian itu 30 cuy Jadi tidak 100 ya kan Karena disini damage jatuhnya itu dikurangi 70% Wah Worth it banget sih kita beli cuy Terus disini kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 80% Jadi ini waktu make it ya cuy Misalkan kita saat jatuh itu kan berkurangnya darah kita 100 ya kan Terus kita isi make it cuy Dan waktu ngisi make it itu waktunya itu misalkan 1 menit ya kan Tapi kalau kalian menggunakan karakter dasa ini Kalian cuma membutuhkan beberapa detik saja cuy Make it tangnya cuy Wah Boleh lah ya Terus kita lihat lagi karakter Jai Nah Wih di animasinya boleh juga nih Sapol PP Waduh Coba kita denger suaranya cuy Kita denger cuy Waduh Beneran sih Fix ini karakter Sapol PP cuy Jadi hati-hati kalian yang rusuh-rusuh ya kan Terus skill dari karakter Jai ini adalah Coba kita lihat level maxnya Langsung aja ya kan Jadi skill dari karakter Jai ini Raging reload cuy Namanya cuy Setelah menjatuhkan lawan Magazine senjata otomatis diisi kembali dengan 25% dari kapasitasnya Tetapi skill dari karakter Jai ini terbatas pada senjata air Pistol dan SMG cuy Jadi gak berlaku sama shotgun ya Waduh Wah ini cocok banget dipake sama abang leda nih cuy Karena player SMG ya kan Jika kalian bermain menggunakan skill dari karakter baru Jai ini cuy Terus kita ngenokin musuh gitu kan Gak perlu ngekill cuy Cuma menjatuhkan lawan aja cuy Ngenokin Peluru dari senjata kita itu langsung otomatis terisi atau ter-reload sendiri cuy Sebesar 25% dari kapasitasnya Jadi misalkan kalau peluru kita itu kapasitasnya 50 ya kan Berarti peluru kita akan bertambah 1 per 4 dari 50 tersebut cuy Coba kita lihat Oh ini ada karakter baru lagi cuy Nah Namanya Sufar Widi 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 Bertumbuk kita ya kan Oke Coba kita denger suaranya cuy I'm a survivor I'm a survivor Wow survivor sejati nih Jagabot Traits Jagabot Traits Wow Suaranya jantan kali nih cuy Dan nama skill dari karakter baru Sufar ini adalah Going Berser Coba kita lihat langsung di maxnya ya cuy Oke Menggunakan 30 HP untuk meningkatkan damage Sebanyak 200% Berlangsung selama 5 detik Cooldownnya 30 detik Efek tidak menumpuk Oh jadi gini cuy Jadi darah kita itu kalau memakai skillnya dari karakter Sufar ini Darah kita akan berkurang 30% Tapi damage kita akan meningkat 20% Jadi better ya kan Darah kita berkurang Tapi damage kita bertambah cuy Dan skill dari karakter Sufar ini Berlangsung selama 5 detik Cooldownnya tuh 30 detik Dan efeknya tidak menumpuk Dan skill dari karakter baru Sufar ini bertipe aktif ya cuy Kalau kita pakai skill dari karakter Sufar Kita tidak bisa memakai skill aktif dari karakter Alok cuy Karena kita gak bisa memakai skill aktif itu sampai 2 ya kan Di 1 karakter Jadi kalian harus pilih 1 cuy Kalian mau pakai skill dari karakter Alok Atau pakai skill dari karakter Sufar Wah ini Boleh nih Boleh nih Ntar kita coba skill dari masing-masing karakter ini ya kan Terus kita coba lihat Path terbaru tadi cuy Path Rock and roll tadi cuy Mana tadi Sudah Kok belum keluar Apa emang belum ada Coba di path Nah Ini dia path terbarunya cuy Namanya Rocky Jadi path terbaru ini bertema tupa ya cuy Dan skill dari path terbaru Rocky ini adalah Mengurangi waktu cooldown dari skill aktif pemiliknya Wah Boleh Boleh nih Jadi kalau kita memakai karakter Alok itu kan Itu kan skill aktif ya kan Kalau cooldownnya skill Alok itu sekitar 10 detik ya kan Misalkan Terus kita pakai path baru Rocky ini cuy Maka cooldown dari skill dari karakter Alok tadi bakalan berkurang sampai 5 detik Jadi nggak 10 detik cuy Bakalan berkurang cuy Wah boleh-boleh nih cuy Jadi habis kita menggunakan skill dari karakter Alok ya kan Kita lari-lari Terus udah siap digunakan lagi cuy Karena cooldownnya itu sebentar ya kan Wow Disini apakah ada emote baru Coba kita lihat Wih ada emote baru cuy Ini Namanya apa nih Emote Belum ada nama emote nya cuy Nih masih Aduh Masih ngangguk-ngangguk doang Wih ada emote baru nih cuy Hip hip Lagi-lagi Hip hip Hooray Hip hip Hooray Ya Ya Apa nih Wih Wih Emote ini keren banget sih Kalau kita udah buya Terus kita emotin ini cuy Buya Anjay Buya Ini amat baru kah Oh iya Hip hip Hooray Hooray Lagi-lagi Tiban 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 Apa sih Apa nih Emote Apa nih Waduh Ini kayak emote-emote Pesulap-pesulap gitu ya cuy Kalau pesulap kan di atas panggung kan Kayak gini Silahkan Gitu Silahkan Anjay Boleh lah boleh Masih ini ada emote apa nih Wih Ini kayak burung atau naga tuh cuy Draco Summon Untuk mendapatkan kekuatan terbuka setelah mendapatkan skin blue flame draco Nih nih kayaknya nih Yang dua ini Sama yang ini tuh bakalan emote spesial cuy Emote epic cuy Wow keren sih Kita tunggu info lanjutnya ya cuy Emote-emote terbaru ini akan hadir pada event apa Dan bagaimana cara mendapatkannya ya kan Jadi tungguin aja ya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya ya kan Terima kasih.